Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Suputra. Jelang Hari Raya Galungan, harga cabai di pasar tradisional di Bangli meroket. Per kilogramnya tembus 100 ribu. Selain karena pengaruh Hari Raya, naiknya harga bumbu dapur tersebut karena produksi petani tidak maksimal akibat cuaca. Beberapa pedagang di pasar Kidul Bangli menyebutkan naiknya harga cabai rawit sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kenaikannya terjadi secara bertahap. Naiknya harga cabai dikeluhkan Ketut Sutriani, salah seorang pedagang di pasar Kidul. Naiknya harga cabai rawit menyebabkan penjualannya menurun. Dibanding Hari Raya Galungan sebelumnya, harga cabai rawit saat ini kenaikannya tinggi. Dikatakan jelang galungan 6 bulan lalu, harga cabai rawit terbilang sedang berkisar Rp40.000-Rp50.000 per kilogram. Selain cabai rawit, disebutkan cabai merah besar, tomat, dan bawang merah di pasar juga mengalami kenaikan. Tomat yang biasanya Rp5.000 per kilogram, kini harganya naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, di tingkat petani, harga cabai rawit saat ini mencapai Rp82.000 per kilogramnya. Menurut Jerowidi Arte, petani di desa Songan, Kintamani, penyebab naiknya harga cabai rawit saat ini karena produksi petani tidak maksimal. Banyak petani cabai yang gagal panen karena cuaca dan tanaman cabainya terserang penyakit antrak. Selain cabai rawit, cabai merah besar juga dikatakan mengalami kenaikan harga. Harga per kilogramnya kini Rp45.000, naik sejak sekitar 3 minggu lalu. Sebelumnya harganya Rp30.000-an. Harga tomat di tingkat petani juga naik. Dari yang sebelumnya Rp4.000-Rp5.000 per kilogram, sekarang Rp14.000-Rp15.000 per kilogram. Naiknya sejak habis lebaran. Dayu Swastrina, Bali Post.